Maka diketahui sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini adalah 30 derajat. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai dimensi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke AutoCAD. Untuk yang pertama adalah dimensi linear. Dimensi linear ialah dimensi yang berupa garis lurus horizontal ataupun vertikal. Cara membuatnya, ketik DLI, dim linear, tekan spasi, lalu pilih base point, dan tarik ke posisi yang ingin Anda tunjukkan dimensinya. Misalkan di sini, klik, lalu tarik ke atas atau ke bawah. Seperti ini saya tarik ke atas dan klik. Sedangkan untuk yang arah vertikal, caranya sama, DLI, spasi, di sini, dan di sini. Tarik ke kiri. Untuk melanjutkan dimensi, ketik DCO, tekan spasi, maka dia akan melanjutkan dimensi di mana terakhir kali kita berhenti. Jika tidak ingin memulai dari sini, maka tekan spasi, lalu pilih di sini, klik, dan lanjutkan. Klik, tidak perlu diputus. Bisa dilanjutkan sampai sebanyak yang Anda butuhkan. Bahkan di sini, tekan spasi. Jadi dimensi ini adalah satu-satuan. Sedangkan untuk dimensi arah vertikal, caranya sama, yaitu ketik DCO, tekan spasi, lalu putuskan dengan ketik atau tekan spasi, lalu pilih di sini, tarik ke bawah, dan lanjutkan. Tekan spasi untuk mengakhiri perintah. Sedangkan untuk menentukan sudut dari dua buah garis yang membentuk sudut, perintahnya adalah DAN atau dimensi angular. Tekan spasi, lalu klik garis yang pertama, lalu klik garis yang kedua. Kemudian, tarik ke arah dalam, lalu klik. Maka diketahui sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini adalah 30 derajat. Kita ulangi. DAN Spasi Klik garis pertama, klik garis kedua, lalu tarik. Dan klik. Untuk menentukan panjang busur ini, perintahnya adalah DAR atau dimarts. Tekan spasi, lalu klik di sini, dan tarik ke atas. Maka panjang dari busur ini adalah 12. di sini satuannya milimeter. Kita ulangi. Ketik DAR spasi, lalu klik pada ads atau lengkungan. Tarik ke atas, dan klik. untuk mengetahui jari-jari dari sebuah lingkaran, perintahnya adalah D, R, A. tekan spasi, lalu pilih lingkaran, dan klik. Maka radius atau jari-jari dari lingkaran ini adalah 3. Untuk mengetahui diameter dari lingkaran ini, ketik D, D, I, atau dim diameter, tekan spasi, lalu klik lingkaran. Maka, akan diperoleh diameternya, lalu klik. Untuk memberi jarak atau dimensi pada objek yang miring, ketik D, A, L, tekan spasi, lalu pilih di sini, klik di sini, tarik ke atas. Untuk melanjutkan, ketik D, C, O, tekan spasi, lalu tarik ke kanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.